Anda sedang mengisikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden muncul kabar soal pertemuan dengan Ketua UMU PD Penjuangan Megawati Sukarno Putri. Disebutkan bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati akan terjadi sebelum pelantikan. Hal ini pun memunculkan spekulasi terkait sikap PDP terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, PDP hingga saat ini belum memutuskan sikap akan bergabung atau tidak di pemerintahan mendatang. Jurubicara PDP, Ciko Hakim dalam keterangan Pendarabu 18 September menjelaskan, sikap partainya akan diputuskan setelah Kongres 2025. Ciko mengungkapkan sampai hari ini belum diputuskan mengenai keberadaan PDP saat pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, PDP tengah fokus memenangkan Pilkada Serentak 2024 di seluruh daerah. Terkait dengan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, Ciko menyebut hal tersebut sebagai silah turahmi. Hal tersebut juga bisa dijadikan sebagai momentum untuk mencairkan suasana setelah ketegangan Pilpres 2024. Sementara itu, untuk menanggapi kabar PDP yang akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, Ketua DPP, PDIP Yasona Lawli mengatakan, sejatinya keputusan ada di tangan Megawati. Dalam keterangan pada Rabu 18 September di kantor Kemenkum Hub RI Jakarta, Yasona memastikan PDIP akan terus membantu kerja pemerintah, terlebih dalam upaya membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ada pun ada sinyal-sinyal yang jadi dikasih PDIP bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Selain rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, juga soal kesamaan visi-misi. Hal tersebut disinggung oleh Ketua DPP PDIP, Syed Abdullah, dalam keterangan pada Selasa 17 September. Syed mengatakan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo jika memiliki visi yang sama tentang bangsa. Ia juga mengapresiasi wacana dari Partai Gerindra yang menyebut Kabinet Prabowo akan diisi oleh kalangan profesional alias Kabinet Zaken. Sementara itu, sekjen Partai Gerindra, Ahmad Musahani mengatakan, bahwa tak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan mengenai awal bergabungnya PDIP dan Gerindra. Bicara soal sinyal, PAN mengungkapkan bahwa komunikasi PDIP dengan Partai Pendukung Prabowo Gibran makin baik. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!